Hai isi dalamnya seperti ini Bunda ini rasanya enak banget ini Alhamdulillahirrohmanirrohim ini dia sirih khas masakan balitung kalau orang jawab aja daerah lain apa ya saya tidak tahu ini dia yang baru diangkat dari panci terima kasih ya yang sudah menonton terima kasih pula yang sudah subscribe sehat panjang umur murah rezeki dan dimudahkan urusan dunia akhiratnya Amin Ya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel review pensiun bisa sambil masak ya Bunda ini saya punya daging 150 gram mau buat masakan khas Bali ya Bunda namanya Tung ini di cincang halus yang kemudian bisa airis tipis-tipis dulu supaya gampang cincangnya kalau pakai chopper apa namanya halus banget ini enggak penting halus banget ya tapi di cincang aja Hai cincang sampai halus ya Bunda cincang seperti ini aja ya ini saya sedikit-sedikitin cincang supaya cepat hancur ya ini dagingnya sedalam ya Bunda nah ini sudah sekarang buatkan bumbunya sangat sederhana Bunda ini manfaatnya punya bumbu kuning serba Bunda ya Bunda ini saya pakai sebagian nih saya keluarkan dari freezer ya Bunda tadi saya biarkan ini dipakai sedikit aja saya pakai secukupnya aja ya Bunda enaknya punya bumbu serba Bunda jadi gampang masaknya Bunda mau masak apa aja tinggal pakai aja sekarang tambah-tambahannya Bunda ada bawang merah 6 eh bawang ungu ya bawang ungu 6 butir kemudian 4 siung bawang putih kalau cabai rawitnya selera yang mau tipis-tipis seperti bawang goreng ganti bisa dulu terasi ya terasinya di iris tipis-tipis banget ada citrasi bubuk tapi kurang enak terasi bubuknya ini bumbunya Bunda bawang merah bawang putih udah dicampur ya kemudian cabai seselera terasi satu lanjut sekarang digoreng ini bumbu tambahan daripada bumbu kuning yang lahipipin kalau di Bali itu namanya tum kalau di Jawa apa ya di daerah lain apa ya tolong dikomen ya Bu habis goreng suwir pedas ya bun kasih minyak sedikit saja lanjut digoreng dulu bawang-bawang putihnya nah Bunda ini tidak kering banget gorengnya tapi tidak juga setengah matang lanjut sekarang masukkan cabai dan terasinya matikan kompornya segarang sedikit aja bunda secukupnya ya barangnya secukupnya ini udah mati kompornya udah aduk terus nah udah jadi nah ini bawang yang tadi digoreng dimasukkan ke sini ya bun kalau nah ini semuanya dihaduk diaduk sampai betul-betul tercampur rata gampang ya bun buat yang penting ada bumbu serba guna itu mau buat apa aja udah kemudian langsung kita bungkus ini udah sebagian saya bungkus ya lupa tadi video untuk masih ada bahannya jadi bisa video nah dibungkus seperti ini dikasih daun salam dulu dibawahnya ini daun salamnya ya bun ini daun salam nah ini buat masakan khas Bali namanya Tung kalau daerah lain namanya apa ya tolong komen ya bun sekarang dibungkus bungkusnya semampunya apa yang dibisain ya misalnya gini aja bungkusnya sekarang dibuntung sedikit supaya rapi saja terus ya taruh di sini di kuskusan nah taruh di kuskusan ya bun kasih daun salam dibawahnya ini tadi adonannya dikasih air sedikit ya Bunda tadi lupa saya video supaya ada kaldunya nanti supaya basah-basah ada kaldunya ya supaya keluar kaldunya ini penyedap rasa opsional ya bun sekarang bungkusnya saya asal aja asal tidak bocor nah seperti ini ini penting sedikit supaya lebih rapi tapi taruh di kuskusan seperti ini ya bun ini dialasin piring ya Bunda supaya air kaldunya tidak tumpah jatuh ke sublukan supaya dia jatuhnya ke piring nah Bunda ini sudah matang ya namanya tum orang bali belah sekarang sih lihat isi tengahnya ya ini dibuka dulu seperti ini Bunda penampakannya ya ini Alhamdulillahirrahmanirrahim ini dia apa namanya ya tum tum ini namanya sirihas masakan bali tum kalau orang jawab daerah lain apa ya saya tidak tahu ini dia yang baru diangkat dari panci ini